Mati Memanfaatkan fakta bahwa Xiaoping baru saja mengalahkan lima pengurus dan belum memulihkan kekuatannya, Su Liangyin dan pengurus lainnya bergabung untuk menyerang. Su Liangyin, khususnya, memegang stempel emas, stempel gunung tandus. Dia menabrak. Perangkau ini seperti gunung yang beratnya miliaran ton. Sebuah arai muncul dan hancur. Itu mengandung energi yang menakutkan. Sekali disentuh, seseorang akan mati atau terluka. Mati. Xiaoping bahkan tidak melihat. Dia berbalik dan menendang. Dong. Tendangan ini mendarat di stempel emas dan ki bintang yang menakutkan meledak. Itu seperti dua planet yang bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Udara retak sedikit demi sedikit, membentuk zona vakum. Oh tidak. Ekspresi Su Liangyin berubah. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tendangan Xiaoping. Itu juga berisi kekuatan spiral. Dalam sekejap, ia menembus pertahanan arai dan ki meresap ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, tangannya terasa mati rasa dan tubuhnya gemetar. Begitu saja, dia terlempar ke belakang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah di udara. Bahkan stempel gunung tandus pun ditendang. Setelah bergemuruh, stempel gunung tandus itu hancur berkeping-keping dan hancur di udara. Su Liangyin juga terbang. Kemudian, dia meluncur melintasi tanah sejauh 20 mil. Di tengah perjalanan, dia menghancurkan entah berapa banyak bangunan, menyebabkannya runtuh satu per satu. Berlari. Pramugara lainnya mengencingi celananya. Dia awalnya mengira dia memiliki kesempatan untuk membunuh Xiaoping. Dia tidak berpikir bahwa satu tendangan akan membuat Su Liangyin setengah mati. Sekarang, hanya dia yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Segera, siluetnya melintas dan dia menunjukkan kecepatan ekstrimnya untuk melarikan diri dan menghindari serangan Xiaoping. Namun, sebelum Pramugara bisa bergerak beberapa meter, Xiaoping maju selangkah dan melewati kehampaan. Dia tiba-tiba meninju Pramugara dengan kekuatan membawa gunung. Bang! Pramugara bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Kepalanya meledak seperti semangka, darah menetes dan separuh tubuhnya jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Ya Tuhan, dia terlalu kuat. Apakah anak ini monster? Sembilan manajer besar alam pemurnian harta karun bergandengan tangan dan bahkan mengaktifkan formasi iblis bumi empat simbol, tapi mereka benar-benar dikalahkan oleh bocah nakal ini sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa melawan. Aku merasa seperti mengalami mimpi buruk. Ini terlalu sulit dipercaya. Sekelompok idiot, tidak bisakah kamu melihat bahwa anak ini telah memadatkan tubuh bintang? Ini adalah salah satu fisik terkuat di alam semesta. Setelah berhasil dipadatkan, masih ada harapan untuk menjadi orang suci. Ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Itu benar. Jika kamu ingin menjadi seorang sage, kamu harus menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Sepanjang jalan, kamu harus menyapu seluruh dunia. Jika kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana kamu bisa menjadi seorang sage? Mengapa monster seperti itu muncul di Crystal Planet? Ini adalah zona tanpa hukum, taman bermain bagi para penjahat. Tidaklah aneh jika monster seperti itu menjadi murid sejati dari sekte suci. Siapa yang tahu, mungkin dia kebetulan lewat. Sepertinya situasi dengan personel penegah hukum kota Crystal penuh dengan kemungkinan yang suram. Banyak orang di kejauhan yang ketakutan karena pemandangan seperti itu. Setelah beberapa kali pertukaran, delapan dari sembilan kepala pelayan langsung lumpuh, dan satu orang dipukuli sampai mati. Rekor pertarungan macam apa ini? Mereka bisa merasakan aura kekerasan Xiaoping di udara. Seolah-olah sehelai benang pun bisa menghancurkan mereka sampai mati. Dia seperti binatang buas tiada taraf yang keluar dari kekacauan. Suara mendesing. Xiaoping menggunakan langkah kunpeng dan bergegas menuju para pelayan ini, tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Tiba-tiba, Yan Yong dan yang lainnya ketakutan. Tunggu, Tuan Mutaito, tidakkah Anda menginginkan nyawa teman Anda? Hah! Xiaoping segera berhenti. Perasaan ilahinya meliputi seluruh kota dan segera merasakan bahwa reruntuhan tempat restoran Siang Yun awalnya berada sekarang dipenuhi oleh puluhan ribu tentara. Para prajurit ini segera mengepung reruntuhan dan mengepung Jiang Yaru dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka memperlihatkan tampilan yang jahat. Pada saat itu, selama mereka memberi perintah, mereka akan dapat membacoknya sampai mati. Ingin menggunakan nyawa mereka untuk mengancamku. Xiaoping menyipitkan matanya dan menatap Yan Yong dan yang lainnya. Matanya menunjukkan tatapan berbahaya. Ini bukan ancaman, ini hanya kesepakatan. Melihat ekspresi Xiaoping, Yan Yong segera menenangkan diri dan berkata, menggunakan nyawa mereka untuk menukar nyawa kita, bukankah menurutmu ini hal yang sangat adil? Dia merasa karena nyawa wanita-wanita itu ada di tangannya, dia memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan anak ini. Adil, menurutku nyawa segelintir orang yang akan mati tidak layak untuk ditukar. Xiaoping dengan ringan berkata, Jika kamu ingin bunuh diri, mungkin aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Untuk pencuri shalmerah yang kejam ini, karena mereka telah menyinggung perasaannya, mereka harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Kalau tidak, di kemudian hari akan ada masalah, dan pada saat itu sudah terlambat untuk menyesal. Orang yang akan mati, bocah sombong, kamu pikir kamu ini siapa? Kau ingin kami bunuh diri? Sekadar bercanda, dia tidak punya niat untuk bernegosiasi. Karena dia ingin teman-temannya mati, biarlah teman-temannya mengikutinya. Ini Crystal City, kami masih memiliki rencana cadangan, jangan berpikir kamu benar-benar bisa memakan kami. Bunuh wanita-wanita itu, potong-potong mereka, perkosa mereka dulu, lalu bunuh mereka. Sekelompok pelayan meraung, wajah mereka garang. Mereka sangat marah dengan kata-kata Xiaoping. Sekalipun mereka harus membayar harga tertentu, mereka harus membunuh semua teman anak ini. Mendengar kata-kata tersebut, para prajurit Crystal City segera bergerak dan menyerang Jiang Yaru dan yang lainnya. Jangan pernah berpikir untuk lari. Delapan pengurus yang tersisa segera berjuang dan terbang, mengelilingi Xiaoping, ingin menghentikannya menyelamatkan mereka. Emas kecil, tembak mereka. Xiaoping bahkan tidak melihat mereka dan segera mengirimkan perintah melalui akal sehatnya. Sebelumnya, dia sudah mempertimbangkan situasi ini, jadi dia membiarkan Golden Slimai bersembunyi di samping Jiang Yaru dan yang lainnya, untuk mencegah orang menangkap mereka untuk mengancamnya. Siu-siu-siu. Dalam sekejap, pedang ditembakkan dari tanah, puluhan ribu bilah tajam menusuk. Sepuluh lidi sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi gunung pedang neraka, memancarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Ah! Segera, para prajurit Crystal City menjerit sedih. Bahkan sebelum mereka bisa mendekati Jiang Yaru dan yang lainnya, tubuh mereka tertusuk pisau tajam, membelahnya menjadi dua bagian, berlumuran darah. Beberapa orang ingin memblokir, tetapi tidak ada gunanya. Bila jenis ini khusus menembus energi bumi, langsung menembus tubuh mereka. Apalagi kecepatannya sangat cepat, seperti ular berbisa, muncul dan menghilang secara tak terduga. Hanya dalam beberapa tarikan napas, para prajurit Crystal City itu segera berubah menjadi tumpukan daging cincang. Puluhan ribu tentara tewas, tidak ada satupun yang selamat. Darah mengalir, hampir mengubah daratan menjadi lautan darah. Apa itu? Harta karun ajaib? Itu pasti harta ajaib anak itu. Itu benar-benar bisa berubah menjadi puluhan ribu bilah. Bagaimana bisa begitu menakutkan? 1362 Baiklah, giliranmu. Bagaimana kamu ingin mati? Siaping memandang Sul Yangyin dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu ingin mati? Orang yang akan mati adalah kamu, Tuan Mutaito. Salah satu pramugara meraung. Pengurus lainnya segera mengambil tindakan dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dengan kepulan, mereka mengeluarkan setegup darah esensi dan menyemprotkannya ke formasi. Energi mengerikan disuntikkan ke dalamnya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Seluruh Crystal City berguncang lagi. Di alun-alun, di jalanan, dan di gedung-gedung, sebuah formasi muncul. Ada yang bintang berujung enam, ada yang bintang berujung lima, ada delapan terigram, sembilan bintang, dan seterusnya. Segala macam pola formasi muncul dan dengan cepat berkumpul. Dalam kehampaan, garis demi garis saling terkait satu sama lain. Awan di langit mengalir seperti air raksa dan dipenuhi aura yang menindas. Tampaknya telah membentuk sebuah domain. Roh-roh jahat yang tak ada habisnya dari kedalaman bumi menyembur keluar dari empat penjuru. Di bawah bimbingan formasi, mereka berkumpul di langit di atas kota dan dengan cepat berubah menjadi naga hitam. Delapan penggarap alam pemurnian harta karun dengan putus asa mendorong formasi pembunuhan bumi empat simbol untuk mengerahkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan setiap formasi di Crystal City dinaikkan hingga batasnya. Jelas, untuk membunuh siaping, para pelayan ini mengerahkan kekuatan formasi kota kristal, menyatukan semua roh jahat dan mengerahkan serangan terkuat. Bahkan seorang penggarap alam api sejati harus berhati-hati ketika menghadapi serangan ini. Kekuatan yang sangat kuat Banyak orang di Crystal City yang terkejut. Saat formasi ini beroperasi penuh, udara seolah berubah menjadi merkuri. Mereka merasa seperti jatuh ke rawa. Butuh banyak energi untuk bergerak satu langkah. Jika formasi ini digunakan untuk melawan mereka, mereka akan terbunuh dalam sekejap. Terutama roh jahat yang tak ada habisnya, itu hanyalah musuh terbesar para kultifator. Begitu roh jahat memasuki tubuh mereka, sulit untuk mengusirnya dengan kekuatan sihir mereka. Bahkan bisa merusak kekuatan sihir mereka dan menghancurkan fondasi seni bela diri mereka. Mengaum Di bawah kendali suliangin dan yang lainnya, naga hitam yang dibentuk oleh roh jahat itu meraum dan mengayunkan ekornya yang besar, bergegas menuju siaping. Keterampilan tidak penting. Ekspresi siaping sangat acuh-ta'acuh. Jika orang biasa menghadapi roh jahat yang tak ada habisnya ini, mereka akan terbunuh dalam sekejap. Sayangnya, ada beberapa kekuatan di tubuhnya yang menjadi musuh roh jahat. Bisa dikatakan mereka telah menemukan musuh yang salah. Kemampuan ilahi neraka, tombak iblis penekan neraka. Mencengkeram tombak neraka dengan erat, dia melepaskan kemampuan ilahi neraka dan menuangkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalamnya, mengaktifkan kekuatan jauh di dalam tombak neraka. Formasi mantra muncul di udara. Secara tidak jelas, pemandangan lapisan neraka muncul di langit di atas kota kristal. Neraka-neraka, 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 dan sebagainya. Kekuatan neraka bertumpuk satu sama lain, mengeluarkan aura mengejutkan dan kekuatan penghancur. Seolah-olah itu datang dari dasar neraka, mengubah seluruh dunia menjadi dunia bawah. Apa ini? Banyak pembudidaya di kota kristal menggigil. Mereka bisa merasakan aura neraka. Seolah-olah kepala banteng dan wajah kuda telah muncul dan menarik jiwa mereka ke neraka. Apakah ini kekuatan tombak neraka? Sungguh menakjubkan. Saat ini, Xiaoping berada dalam keadaan misterius. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan tombak neraka, dan akal sehatnya sepenuhnya dimasukkan ke dalam senjatanya. Dia bisa merasakan untayan misteri neraka yang mendalam, dan dia sepertinya telah memahami kekuatan teknik tombak neraka. Dia bisa merasakan bahwa pemahamannya tentang tombak iblis penekan neraka semakin dalam. Dari kedalaman kehampaan, sejumlah besar kekuatan neraka melonjak dan mengalir ke kerajaan ungu, menyebabkan kekuatan sihirnya meningkat pesat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah mencapai puncak tahap awal alam pemurnian harta karun. Seolah-olah dia bisa maju ke alam pemurnian harta karun tingkat menengah pada detik berikutnya. Tidak ada hambatan, dan kesuksesan seolah-olah terjadi secara alami. Jelas sekali bahwa semakin dia melepaskan tombak neraka, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Membunuh. Xiaoping menyerang dengan sekuat tenaga. Sejumlah besar kekuatan sihir meledak, meningkatkan kekuatan tombak iblis penekan neraka hingga batasnya. Ketajaman tombak itu meledak dan mengeras. Seolah-olah dewa iblis muncul di kehampaan, memegang tombak panjang. Kekuatan neraka yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk di ujung tombak. Kekuatan ini sepertinya mampu menekan segalanya. Tidak ada musuh yang bisa melarikan diri dan akan ditindas sepenuhnya. Dong. Hanya dengan satu serangan, naga hitam yang dibentuk oleh aura amat buruk tidak bisa menghalanginya sama sekali. Tubuhnya langsung tertusuk, dan dari kepala hingga ekor, seolah-olah dibuat menjadi tusuk sate barbecue. Ketika aura amat buruk bersentuhan dengan aura neraka, aura itu meleleh seperti salju dan dengan cepat dilahap oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya ini adalah tonik terhebat mereka. Ledakan. Setelah menembus naga hitam yang mengerikan itu, seluruh kota kristal tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Sepertinya susunan sihirnya telah terguncang hingga hampir runtuh. Retakan halus muncul di setiap bangunan. Bahkan setiap jalan memiliki banyak retakan. Batu beterbangan kemana-mana. Hal ini mempengaruhi dasar Matrix 4 simbol jahat dan tidak dapat lagi menampilkan kekuatan aslinya. Karena Matrixnya runtuh, Su Liangyin dan yang lainnya merasakan serangan balik dari Matrix tersebut. Aura mengerikan yang mengerikan melonjak ke dalam tubuh mereka dan menutupi mereka. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, tiga pengurus tidak dapat menahan serangan balik tersebut. Tubuh mereka membengkak seperti balon. Kemudian meledak dan berubah menjadi pasta daging. Lima sisanya juga terpesona. Mereka terluka parah dan batuk darah. Mati. Siluet Siaping melintas. Dia ingin membunuh lima pengurus yang tersisa dan menyingkirkan masalahnya. Berhenti. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari dalam kota kristal. Seluruh kota berguncang dan bumi berguncang. Aura iblis hancur, dan bahkan udaranya tampak berubah menjadi merkuri. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung di punggung mereka. Dengan keras, mereka semua tertekan ke tanah dan tidak bisa bergerak. Hah. Siaping mengerutkan kening. Dia bisa merasakan auranya sangat menakutkan. Tidak mungkin untuk melawannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang penggarap alam pemurnian harta karun. Orang yang datang mungkin adalah ahli alam api sejati. Dong. Sesosok menerobos udara dan jatuh dari langit. Itu mendarat di depan Siaping dalam sekejap dan menciptakan lubang yang dalam dengan diameter beberapa kilometer. Bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh akibat dampaknya. Auranya terlalu menakutkan. Bahkan bebatuan di tanah pun mudah hancur menjadi bubuk. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Hanya dengan berdiri di tanah, dia tampak memiliki aura yang tak tergoyahkan. Seluruh planet sedikit bergetar. Kekuatan jiwa yang kuat. Mata Siaping berbinar. Dia bisa merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat dari lelaki tua berjubah putih itu. Namun, itu berbeda dengan jiwa biasa. Jiwanya terbakar seperti nyala api. Rasanya jiwanya akan meleles sepenuhnya jika dia melangkah lebih dekat. Gubernur Kota Kristal, Jiang Jun. 1363 Jiang Jun Banyak orang yang terkejut karena dia bukan hanya penguasa kota Crystal City, tetapi juga penguasa Kristal Star ini. Dia memiliki otoritas yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Seringkali, dia sibuk dengan kultivasinya. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Namun, saat sembilan pengurus agung akan dimusnahkan sepenuhnya, Jiang Jun akhirnya muncul. Tuan Jiang Su Liangyin dan yang lainnya berterima kasih. Mereka telah menunggu lama sekali hingga Jiang Jun muncul. Jika dia tidak muncul, mereka akan dibunuh oleh Tuan Wu Taido ini. Untungnya, dia muncul tepat waktu dan mereka masih punya kesempatan untuk hidup. Seorang ahli alam api sejati Xiaoping menyipitkan matanya dan menatap Jiang Jun yang sedang berjalan di udara. Ada perbedaan besar antara alam api sejati dan alam pemurnian harta karun, dan kekuatan alam pemurnian harta karun tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Setelah dipromosikan ke alam api sejati, perasaan ilahi akan mengalami perubahan yang mengejutkan dan berubah menjadi api spiritual. Kekuatan jiwa akan 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan alam pemurnian harta karun. Dengan memadatkannya menjadi api spiritual, akan lebih mudah untuk membakar material dan menempa harta sihir. Jika para penggarap di alam pemurnian harta karun hanya dapat menempa harta karun, maka para penggarap di alam api sejati dapat menempa harta spiritual dan memberikan jejak spiritualitas pada harta ajaib. Tanpa api spiritual, mustahil mengubah senjata ajaib menjadi senjata spiritual dan memberinya spiritualitas. Di saat yang sama, kekuatan spiritual juga memiliki kekuatan serangan yang menakutkan. Itu bisa membakar jiwa musuh dan merusak esensi jiwa. Tentu saja, yang lebih penting, lebih mudah untuk memahami langit dan bumi. Kekuatan susunan langit dan bumi 10 kali lebih kuat daripada kekuatan alam pemurnian harta karun. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan kemajuan menyeluruh. Bahkan dalam sekte kecil, seorang penggarap alam ini dapat dianggap sebagai andalan. Di Bandit Shell Merah, ia adalah ahli tingkat tua yang memegang otoritas dan berada di urutan kedua setelah pemimpin rilem inti emas dari Bandit Shell Merah. Ini juga merupakan jaminan terbesar bagi Bandit Shell Merah di Crystal Star. Apa yang sedang terjadi? Mata lelaki tua berjubah putih Jiang Jun sangat galak dan penuh amarah. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa seluruh Crystal City berada dalam kondisi hancur. Ada bekas kehancuran di mana-mana. Beberapa pengurus alam pemurnian harta karun dan puluhan ribu tentara tewas di tanah. Apa yang membuatnya semakin marah adalah formasi susunan fondasi kota kristal telah dihancurkan. Jika dia ingin memperbaikinya, siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Kehilangan sebesar itu saja sudah cukup untuk membuatnya sangat kesakitan dan tidak mampu menahan amarahnya. Itu hanyalah hilangnya kekayaan selama lebih dari seratus tahun, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menebusnya. Tuan kota, ini semua salah anak ini. Su Liang Yin segera maju untuk mengeluh dan menyalahkannya. Marsial Tycoon yang arogan ini datang ke Crystal Planet untuk menimbulkan masalah. Pertama, dia dengan jahat membunuh banyak warga Crystal Planet yang tidak bersalah. Dia ingin merampok dan membunuh mereka. Kemudian, kami ingin menangkap pembunuh ini dan menjaga ketertiban umum. Saya tidak menyangka dia begitu kejambahkan dia berani membunuh pengurus kita. Tuan kota, tolong ambil tindakan dan tangkap orang gila ini. Pisahkan dia dan balas dendam saudara-saudara kita. Air mata mengalir di pipinya, dan dia tampak seperti korban terbesar. Iya, Tuan kota, Tuan Mutaito ini benar-benar tidak manusiawi. Dibandingkan dengan Tuan Mutaito, penjahat keji itu semuanya adalah orang baik. Jika orang seperti itu tidak mati, surga tidak akan mentolerirnya. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Kalau tidak, dia pasti akan membawa bencana bagi rakyat jelata. Meskipun kami juga bandit antar bintang, dibandingkan dengan tingkat kejahatan anak ini, kami tidak ada bandingannya. Satu demi satu, para pengurus maju untuk mengeluh dan memfitnah Xiaoping. Sungguh nyali anjing yang besar. Orang tua berjubah putih Jiang Jun berteriak, Kamu benar-benar berani menimbulkan masalah di Crystal City, dan bahkan membunuh anggota manajemen kota Crystal City kami, dengan ceroboh melakukan pembunuhan. Menurutmu tempat apa ini, kamu benar-benar melanggar hukum, kamu pasti bosan hidup. Sekarang, aku hanya akan memberimu dua pilihan. Pertama, kamu bunuh diri, dan aku bisa membuat keputusan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Kedua, kamu melawan dengan keras kepala dan dibunuh olehku dengan satu telapak tangan. Kamu bisa memilih sendiri metode kematiannya. Dia memberi Xiaoping dua pilihan. Niat membunuhnya mendidih. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala. Bagaimana dua pilihan ini? Jelas, hanya ada satu pilihan, dan itu adalah kematian. Perbedaannya adalah yang satu memiliki mayat yang utuh, dan yang lainnya akan dipotong-potong menjadi ribuan keping. Namun, ini juga merupakan hal yang sangat normal. Dia datang ke Crystal Planet untuk menimbulkan masalah, menghancurkan Crystal Planet sejauh ini, dan bahkan membunuh beberapa pengurus artifak Ravening Realm. Bagaimana dia bisa dihukum hanya dengan tiga cangkir anggur? Jika mereka tidak menyelesaikan Master Mutaito hari ini, apakah mereka, Bandit Shalmerah, masih memiliki wajah dan prestise di masa depan? Apakah mereka masih bisa mengelola Crystal Planet di masa depan? Tanpa kekuatan absolut, di dunia bawah, siapa yang takut padamu? Bodoh! Xiaoping meliriknya. Apakah kamu sudah tua dan berkepala dingin? Apakah kamu percaya dengan apa yang mereka katakan? Apakah kamu percaya ketika mereka mengatakan bahwa mereka suka makan seks? Namun, jika kamu ingin memberatkan seseorang, kamu selalu bisa mencari alasan. Aku juga terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepadamu. Jika kamu ingin melawan, datanglah. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Melawan. Aku sedang mendekati kematian. Dia tidak menjelaskan apapun, tapi malah membalasnya. Ini adalah wilayah mereka. Dia membunuh beberapa pengurus mereka dan menghancurkan barisannya. Pada titik ini, ini sudah menjadi masalah hidup dan mati. Alasan menimbulkan masalah tidak lagi penting. Meraja lela. Mendengar ini, lelaki tua berjubah putih, Jiang Jun, menjadi marah. Dia meraung. Melawanmu berarti mencari kematian. Orang tua ini ingin melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Ledakan gelombang. Dalam sekejap, dia mengeluarkan pedang sepanjang tiga kaki dari tubuhnya. Cahaya pedang terpancar ke segala arah saat dia menebas kehampaan. Kemampuan ilahi pedang dao, pedang sembilan bentuk naga terbang. Ini adalah teknik pedang jenderal yang terkenal. Dengan teknik pedang ini, dia tidak tahu berapa banyak musuh yang telah dia bunuh. Bahkan sebuah kapal perang akan terbelah dua dengan satu tebasan. Siu-siu-siu. Dalam sekejap, cahaya pedang keluar. Pertama, satu, lalu dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, empat, lima, enam. Hingga sembilan pedang terbang pada saat yang bersamaan. Sembilan pedang ini menyatu dan secara samar-samar berubah menjadi bayangan naga terbang. Isinya kekuatan naga dan misterius tanpa akhir. Di kedalaman kehampaan, sepertinya ada naga terbang yang mengaum. Hah. Mata siaping menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dia merasakan kengerian pedang ini. Dari cahaya pedang di tubuh lelaki tua berjubah putih itu muncul kekuatan indera ilahi yang menakutkan, mempengaruhi kehampaan dan berpindah ke kedalaman jiwanya. Tampaknya cahaya pedang belum tiba, tetapi keinginan menakutkan itu seperti nyala api, membakar jiwanya, mencoba membakar tubuhnya sepenuhnya menjadi abu. Suara mendesing. Dia merasakan kengerian pedang ini. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh alam pemurnian harta karun. Bahkan jika dia memiliki seni perlindungan tubuh Dark North untuk melindungi dirinya sendiri, dia mungkin akan terluka parah. Siaping segera menggunakan langkah kunpeng, dan sosoknya berkedip. Pada saat kritis, dia akhirnya menghindari pedang ini. Dong. 1364. Kamu punya beberapa keterampilan, tapi berapa banyak pedangku yang bisa kamu hindari. Jiang Jun tertawa dingin. Sekarang dia berada di atas angin, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Memegang pedang panjangnya, dia menampilkan teknik pedang pamungkasnya. Bayangan pedang muncul satu demi satu, seperti jaring kematian raksasa, menyelimuti Siaping dan yang lainnya. Pedang ki yang terkondensasi sangat menakutkan, seolah-olah dapat dengan mudah menembus energi pelindung bumi mereka. Pedang ki ditembakkan satu demi satu, sepertinya membentuk formasi pedang. Area dalam radius puluhan kilometer berubah menjadi wilayah pedang. Tidak peduli di mana mereka bersembunyi, pedang ki akan jatuh dari langit. Sangat kuat. Su Liang Yin dan yang lainnya gemetar. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihat Tuan Kota Jiang Jun menggunakan kekuatan penuhnya, mereka masih merasa hati mereka bergetar setiap kali melihatnya. Mereka merasa bahwa mereka masih jauh dari mampu menandinginya. Setiap pedang ki yang ditembakkan sepertinya memiliki kekuatan untuk membunuh mereka secara instan. Itu sangat kejam. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Anak ini pasti sudah mati. Tidak mungkin dia bisa selamat. Yan Yong menghela nafas lega. Selama Jiang Jun memiliki kekuatan absolut, anak ini pasti akan mati. Sejujurnya, dia telah mengembangkan bayangan di hatinya terhadap anak ini. Dia merasa bahwa dia adalah monster. Jika dia tidak membunuhnya sekarang, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Oh tidak, apakah kakak akan berada dalam bahaya? Feng Hetang juga memperhatikan penampilan lelaki tua ini. Merasakan aura yang luar biasa, dia langsung menjadi gugup, khawatir siaping mungkin bukan tandingan lelaki tua ini. Jangan khawatir, dia pasti punya rencana cadangan. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia pasti sudah kabur sejak lama. Jiang Yaru berkata dengan suara rendah. Dia memahami kepribadian siaping dengan sangat baik. Dia bukan tipe orang yang akan bertarung langsung meskipun dia tahu dia tidak bisa menang. Yang lain juga mengangguk. Bersembunyi. Tidak perlu bersembunyi sama sekali. Membunuhmu seperti membunuh seekor ayam. Mata siaping dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan lelaki tua berkulit putih ini. Arogan. Tunggu saja sampai aku memotong anggota tubuhmu. Kami akan lihat apakah anda masih berani bersikap sombong. Jiang Jun sangat marah. Matanya merah, dan seluruh energi di tubuhnya mendidih, seolah-olah sedang mendidihkan kehampaan. Formasi pedang muncul satu demi satu. Pedang Ki yang tak terbatas menyembur keluar dan dengan cepat mengembun menjadi naga terbang. Ia meraung ke langit dan langsung menerkam ke arah siaping. Suara mendesing. Saat itu, lubang cacing muncul di atas siaping. Sebuah pesawat luar angkasa terbang keluar dari lubang cacing, berjalan dengan angkuh seperti kunpeng yang riang. Itu adalah pesawat luar angkasa kelas suci siaping, bintang. Di bawah komando siaping, ia sedikit gemetar dan segera melakukan perjalanan melalui kekosongan dari pelabuhan ke sisinya. Ini adalah teror dari kapal terbang kelas suci. Ia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan tanpa suara atau gerakan apapun, tidak seperti kapal terbang lainnya yang akan menyebabkan keributan besar dan kejutan energi. Apa? Su Liangyin dan yang lainnya terkejut dan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebuah kapal terbang akan benar-benar tiba di atas Crystal City. Perlu diketahui bahwa wilayah udara di atas Crystal City dibatasi. Dengan adanya formasi pembatasan domain, mustahil bagi pesawat luar angkasa manapun untuk terbang di udara atau melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Meskipun formasi iblis bumi empat simbol sebagian besar telah dihancurkan oleh anak ini, formasi ruang terlarang tidak pernah dihancurkan. Namun masalahnya, bagaimana pesawat luar angkasa ini bisa menembus formasi luar angkasa terlarang untuk mencapai tempat ini? Mungkinkah formasi luar angkasa terlarang tidak berguna melawan pesawat luar angkasa ini? Apa-apaan itu? Apakah ini yang kamu andalkan? Lelucon yang luar biasa! Apa yang bisa dilakukan pesawat luar angkasa kecil terhadap saya? Jiang Jun mencibir. Dia secara pribadi telah menghancurkan banyak pesawat luar angkasa. Anak ini mengira dia bisa melarikan diri dengan mengerahkan pesawat luar angkasa. Dia telah meremehkan pembangkit tenaga listrik di alam api sejati. Membunuh. Dengan satu pemikiran, dia segera mengerahkan ribuan pedang Ki. Setiap pedang Ki mengandung kekuatan yang menakutkan, dan bahkan Mikastil dapat dengan mudah terkoyak. Jiang Jun hampir bisa melihat keadaan menyedihkan dari pesawat luar angkasa ini yang terpotong-potong oleh pedangnya Ki. Namun, inilah yang dia inginkan. Dia ingin membuat anak ini putus asa sedikit demi sedikit tahu dia bahwa datang ke Kristal Planet untuk berperilaku buruk adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hancurkan dia sampai mati. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memberi perintah. Banyak bintang terbang menuju Jiang Jun seperti meteorit yang jatuh. Bang-bang-bang. Pada saat itu, ribuan pedang Ki membombardir kulit terluar bintang segudang seperti tetesan air hujan. Satu demi satu, formasi pedang hancur seperti batu giling, mencoba melenyapkan pesawat luar angkasa sepenuhnya dan menghancurkannya menjadi tumpukan besi tua. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Ia bahkan tidak meninggalkan bekas di pesawat luar angkasa. Siaping tampak cuek dan bahkan ingin tertawa. Ini adalah pesawat luar angkasa tingkat sage. Bahkan serangan seorang sage tidak meninggalkan banyak bekas di pesawat luar angkasa ini. Seorang kultifator alam api sejati ingin menghancurkan bintang. Itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Mustahil. Jiang Jun terkejut, dan ekspresinya berubah drastis. Serangan terkuatnya sebenarnya tidak mampu menghancurkan pesawat luar angkasa ini. Terbuat dari bahan apa pesawat luar angkasa ini? Masalahnya adalah sebelum dia bisa mengetahuinya, pesawat luar angkasa itu menyerangnya dengan kekuatan yang menakutkan. Meskipun stelaris saat ini dalam kondisi rusak dan tidak dapat menggunakan teknik serangan apapun, itu adalah keberadaan yang paling menakutkan. Satu tabrakan bisa dengan mudah membunuh seorang penggarap api sejati. Ia terbang dengan kecepatan yang tampaknya lambat, tapi berat. Itu seperti gunung yang runtuh tanpa tempat untuk bersembunyi. Istirahat, istirahat untukku. Jiang Jun berteriak dengan ekspresi galak. Dia merasakan bahaya yang fatal dan memberikan segalanya. Ribuan pedang menyatu menjadi satu dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya menyerang pesawat ruang angkasa dengan hiru pikuk. Namun, itu sia-sia. Itu bahkan tidak mengguncang pesawat luar angkasa. Bunuh, bunuh, bunuh. Jiang Jun sangat ketakutan. Dia membuang semua kartu truf yang dia miliki, termasuk harta Dharma sekali pakai, petir langit yin, seni pedang dao ilahi, pedang penggalang langit, dan bahkan melemparkan sejumlah besar bola meriam untuk mencoba menghentikannya. Kapal terbang. Namun, itu tidak ada gunanya. Ketika semua serangan mendarat di langit berbintang, serangan-serangan itu tampak tidak terlihat, seperti angin sepoi-sepoi. Lari, lari cepat. Jiang Jun sangat takut hingga dia kencing di celana. Dia tidak berani tinggal di tempatnya. Karena dia tidak bisa melakukan apapun pada pesawat luar angkasa, dia mungkin akan mati jika tetap tinggal. Dia melarikan diri dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa bergerak, bintang tiba-tiba berakselerasi dan menembus seribu kali kecepatan suara. Kecepatan adalah kekuatan. Cepat, itu terlalu cepat. Jiang Jun hanya merasakan sekejap mata. Sebelum kesadaran ilahinya dapat bereaksi, pesawat luar angkasa telah menyerbu ke arahnya dan tubuhnya terlempar. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dia terbang di udara dan menghancurkan puluhan gedung tinggi di sepanjang jalan. Kemudian, dia dikirim terbang ratusan kilometer keluar dari Crystal City. Segera, kesadaran Jiang Jun jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Tubuhnya tidak dapat menahan benturan yang begitu mengejutkan dan kekuatan mengerikan meledak di tubuhnya. Dengan suara Hong, tubuhnya berubah menjadi segumpal pasta daging, pecah berkeping-keping, jatuh ke tanah begitu saja. 1365 Apakah kamu bercanda? Itu Jiang Jun, penguasa kota kristal, ahli alam api sejati. Dia mati begitu saja. Dia terbunuh karena tabrakan. Setiap orang yang melihat adegan ini tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu mengerikan. Bagaimana struktur dari pesawat luar angkasa ini? Bahkan seorang ahli di alam api sejati pun tidak dapat memindahkannya. Ini bukan hanya pesawat luar angkasa biasa. Ini jelas merupakan harta magis yang luar biasa. Bahkan mungkin merupakan senjata spiritual tertinggi. Crystal City telah selesai. Tuhan terbunuh di tempat. Siapa yang bisa melawan iblis ini? Semua orang tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah bandit shal merah. Ada sembilan pengurus dan ahli alam api sejati. Bahkan naga yang kuat pun tidak dapat menekan ular lokal. Namun siapa sangka anak ini hanyalah seekor naga ganas yang telah membunuh semua ahli di Crystal City. Berlari. Saat mereka melihat kematian Jiang Jun, Su Liang Yin dan yang lainnya langsung bereaksi. Jika mereka terus tinggal, mereka mungkin akan menjadi hidangan Tuan Mutaito. Hidup dan mati mereka tidak akan berada di bawah kendali mereka. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati. Mistik bela diri Dao, langkah Kun Peng. Bagaimana Xiaoping membiarkan orang-orang ini melarikan diri? Dalam sekejap, dia segera menggunakan Kun Peng Steps. Kedua kakinya menginjak udara. Dengan setiap langkah, susunan khusus dan misterius akan muncul. Kekuatan Arai menyelimuti seluruh tubuhnya dan dia langsung menghilang dari tempatnya. Bang-bang-bang. Detik berikutnya, semua pengurus terkena energi tinju. Mereka dikirim terbang dan dihempaskan ke tanah, menciptakan kawah besar. Para pelayan ini memuntahkan darah. Mata mereka menonjol dan leher mereka miring. Mereka langsung mati. Pada saat ini, kekuatan tinju telah menembus paru-paru mereka dan menghancurkan hati mereka. Hem, masih ada satu yang hidup. Siaping mendarat di tanah dan memindai dengan akal sehatnya. Dia segera merasakan ada satu orang yang masih bernapas lemah. Sepertinya dia baru saja menahan kekuatan tinjunya. Namun meski begitu, dia berada di ambang kematian. Dia berjalan mendekat dan menyadari bahwa orang yang masih hidup adalah Sul Yang In. Belum mati, Anda benar-benar beruntung. Siaping menatap Sul Yang In. Jangan, jangan bunuh aku. Aku punya banyak harta karun. Selama kamu bersedia mengampuni hidupku, aku bersedia menyerahkan semuanya. Sul Yang In memohon, berharap bisa menukar hartanya dengan nyawanya. Saya tidak membutuhkan harta karun. Selama Anda memberi tahu saya sedikit informasi, mungkin saya bisa mengampuni hidup Anda, kata Siaping ringan. Mendengar ini, Sul Yang In sangat senang. Berita apa? Selama saya tahu, saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Sangat bagus. Siaping mengangguk. Saya ingin tahu di mana sembilan surga tumbuh tanah dan beras wangi kristal berada. Apa? Apakah Anda datang ke Crystal City untuk menikmati nasi kristal wangi? Dari mana Anda mengetahui rahasia terbesar bandit shal merah? Ekspresi Sul Yang In berubah. Dia tidak menyangka Siaping ingin mengetahui informasi semacam ini. Jangan bicara omong kosong. Kamu tahu berita ini atau tidak? Siaping tidak ingin bicara omong kosong dengannya. Sul Yang In memutar matanya. Tentu saja aku tahu tentang ini. Letaknya di tempat yang sangat rahasia di Crystal Planet. Namun, hanya kami sembilan pengurus dan penguasa kota yang tahu tentang tempat ini. Tidak ada orang lain yang tahu. Dia merasa telah menemukan peluang untuk bertahan hidup. Oh, apa maksudmu? Siaping memandang Sul Yang In. Sul Yang In berkata, Kamu adalah orang yang pintar. Kamu harus mengerti maksudku. Sekarang, penguasa kota dan delapan pengurus semuanya mati. Di seluruh planet kristal, hanya aku yang tahu tentang berita ini. Jika aku mati, aku khawatir akan sangat sulit bagimu untuk menemukannya. Terlebih lagi, markas bandit syal merah akan diberitahu tentang apa yang terjadi di kristal planet. Jika saatnya tiba, mereka pasti akan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar kemenekan kami. Oleh karena itu, jika kamu ingin mencari beras wangi kristal, kamu harus menyetujui syaratku. Dia menatap Siaping. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan kelemahan Siaping dan memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Kamu masih ingin bernegosiasi denganku. Tidak perlu. Nilai Anda tidak sebesar yang Anda kira. Siaping memandang Sul Yang Yin dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia sepertinya telah mengetahui tujuan sebenarnya dari Sul Yang Yin. Dia berpendapat bahwa anak ini ingin menggunakan negosiasi untuk mengulur waktu. Ketika bala bantuan bandit syal merah tiba, mereka akan mampu membunuhnya. Mungkin mereka bahkan akan memberinya tujuan palsu dalam upaya menguburnya dalam jebakan. Tunggu, apa kamu tidak ingin tahu lokasi beras wangi kristal? Saya satu-satunya di planet ini yang mengetahui hal ini. Sul Yang Yin segera menjadi cemas. Dia bisa merasakan niat membunuh dari Siaping. Jelas sekali bahwa Siaping ingin membunuhnya. Tentu saja aku tahu tentang ini. Oleh karena itu, kamu tidak akan mati untuk saat ini. Namun, untuk sementara kamu akan menjadi budaku. Siaping mengulurkan tangannya. Segera, pusaran kekuatan sihir muncul di telapak tangannya. Itu terus diputar. Energi misterius yang tak terhitung jumlahnya dari kedalaman kehampaan berkumpul di pusaran ini. Dalam beberapa saat, segel emas melayang di atas telapak tangannya. Itu memancarkan cahaya misterius dan memiliki fluktuasi jiwa yang unik. Ini adalah teknik rahasia spiritual tertinggi yang dia prolet dari Sol Rache, Sol Seal. Sol Seal adalah kartu andalan Sein Blut Sol. Itu bisa memperbudak orang suci. Setelah mendapatkan teknik rahasia spiritual ini sejak lama, Siaping juga mempelajari teknik rahasia ini. Namun, dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Sekarang mungkin waktu terbaik untuk menggunakan teknik rahasia ini. Selama dia memperbudak Su Liangyin, dia yakin Su Liangyin akan mengungkapkan informasi apapun. Bagaimanapun juga, teknik rahasia ini sangat menakutkan. Begitu perbudakan berhasil, jiwa seseorang pun akan terkendali. Target yang diperbudak akan sangat setia. Seolah-olah mereka telah dicuci otak. Bahkan jika Siaping memerintahkan mereka untuk bunuh diri, mereka tidak akan ragu. Benda apa ini? Su Liangyin tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Dia secara naluriah merasa segel emas ini tidak biasa. Itu akan sangat merugikan dirinya. Dia tidak boleh menyentuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan hidupnya. Barang bagus. Siaping menepuknya dengan ringan. Segel emas itu langsung tenggelam ke dalam jiwa Su Liangyin. Hah? Siaping dapat merasakan bahwa setelah segel emas memasuki jiwa Su Liangyin, itu seperti sebuah benih. Ia tumbuh dan berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Akar yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam otaknya. Setelah segel emas masuk, Su Liangyin berjuang secara naluriah. Namun, kekuatan jiwanya terlalu lemah. Itu dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan jiwa Siaping. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia bisa merasakan bahwa dia bisa membunuh Su Liangyin dengan satu pikiran. Pohon emas bahkan mengeluarkan fluktuasi unik yang mempengaruhi pikiran Su Liangyin. Itu benar-benar mencuci otaknya dan menjadikannya budak setia Siaping. Menguasai. Beberapa saat kemudian, ekspresi pemberontak Su Liangyin menghilang. Sebagai gantinya adalah kesetiaan dan fanatisme. Seolah-olah dia adalah seorang penganut fanatik suatu agama. Betapa misteriusnya. Siaping juga bisa merasakan kekuatan segel jiwa. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan semua pikiran Su Liangyin. Dia tahu semua yang dipikirkan Su Liangyin. 1366 Setengah jam kemudian. Setelah beberapa interogasi, Su Liangyin mengatakan semua yang dia tahu, termasuk rencana melawan Siaping dan sebagainya. Tentu saja, dia juga tahu tempat di mana beras wangi kristal diproduksi. Bang! Siaping dengan ringan menepuk Su Liangyin dan segera membunuhnya. Lebih baik seseorang yang berkonspirasi melawan Siaping mati. Terlebih lagi, segel jiwa hanya bisa mengendalikan paling banyak sembilan orang. Dia tidak ingin menyanyiakan kuota untuk Su Liangyin. Setelah membunuh pihak lain, segel jiwa akan mengembun lagi dan tanda emas akan segera kembali ke kedalaman jiwa Siaping. Tanda emas ini tidak akan hilang karena kematian pihak lain. Pada titik ini, sembilan pengurus Crystal City dan Kastelan semuanya terbunuh. Kekuatan kelas atas benar-benar musnah. Para prajurit di sekitar Crystal City telah lama melarikan diri ketakutan. Bahkan ahli alam api sejati seperti Kastelan pun terbunuh. Jika pemula seperti mereka berani naik, mereka hanya akan membuat diri mereka sendiri mati. Ayo pergi! Siaping segera mengirim Jiang Yaru dan yang lainnya kembali ke Myriad Stars. Kemudian, dia menjarah harta karun sembilan pelayan dan penjaga istana. Dia juga merampas semua harta karun restoran Xiang Yun. Segera, dia meninggalkan Crystal City dan pergi ke tempat di mana Crystal Fragrant Rice berada. Menurut informasi Su Liang Yin, tempat tumbuhnya beras wangi kristal sepertinya berada di wilayah paling utara planet ini. Tempat itu jarang dikunjungi dan merupakan markas rahasia terpenting dari Bandit Shell Merah. Meskipun pangkalan itu juga memiliki tingkat pertahanan tertentu, pangkalan itu masih jauh lebih buruk daripada Crystal City. Oleh karena itu, dia tidak khawatir pergi ke markas itu dan menghadapi bahaya apapun. Di kejauhan, beberapa Bandit Shell Merah yang bersembunyi di kegelapan Crystal City memandangi punggung Xia Ping dan yang lainnya saat mereka pergi. Mereka semua mengertakkan gigi dan sangat kesal. Sudah berakhir, penjaga istana dan sembilan pengurus semuanya terbunuh. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera beritahu markas besar dan beritahu pemimpinnya. Tuan Mutaito ini pasti tidak akan melarikan diri. Membuat masalah di wilayah kita, kita harus membuat Tuan Mutaito ini membayar harganya. Banyak Bandit Shell Merah mengertakkan gigi. Mereka segera menyampaikan pesan tersebut dan memberitahu markas besar tentang situasi di tempat ini. Bagaimanapun, ini adalah salah satu markas terpenting dari Bandit Shell Merah. Mereka akan memperhatikan gerakan apapun. Tetapi meskipun mereka memperhatikan, itu tidak ada gunanya. Dalam waktu singkat, bala bantuan mereka tidak akan datang. Saat ini, dipangkalan di wilayah utara Crystal Star. Tempat ini menempati tanah seluas puluhan ribu hektare dan dikelilingi oleh tembok baja yang tinggi. Bahkan ada susunan pertahanan berskala besar dan susunan ilusi yang dipasang untuk mencegah orang menyelidiki situasi di sini. Dapat dikatakan bahwa langkah-langkah pertahanan pangkalan ini dipersenjatai habis-habisan. Sejumlah besar elit Bandit Shell Merah berkumpul di sini. Berita tentang apa yang terjadi di Crystal City belum sampai ke sini. Bagaimanapun, ada jarak tertentu antara Crystal City dan tempat ini. Segalanya terjadi terlalu cepat dan mereka belum bereaksi. Saat ini, sekelompok tentara sedang mengobrol. Huh, membosankan sekali. Ini hari lain tanpa terjadi apa-apa. Itu tidak benar. Apakah kamu benar-benar menginginkan sesuatu terjadi? Bukan itu. Alasan kenapa aku bergabung dengan Bandit Shell Merah adalah karena aku ingin hidup minum dan makan. Siapa sangka aku akan dilempar ke tempat terkutuk ini sebagai penjaga? Apa yang salah dengan itu? Ini adalah markas terpenting dari Bandit Shell Merah. Mempertahankan tempat ini adalah kontribusi terbesar. Kontribusi, pantatku. Ini adalah markas rahasia. Terlebih lagi, Crystal Star adalah salah satu kam utama Bandit Shell Merah. Dijaga ketat. Tidak ada yang menginvasi tempat ini selama ratusan tahun. Jika tidak ada yang menginvasi, kontribusi apa yang perlu dibicarakan? Itu benar. Lagi pula, tidak ada orang yang mengganggu tempat ini yang akan selamat. Tidak ada orang bodoh yang berani datang ke sini. Singkatnya, saya merasa kehidupan nyaman seperti ini cukup baik. Tidak perlu mengjilat darah di ujung pisau atau khawatir akan dikomplot oleh musuh. Ini adalah tempat yang baik untuk pensiun. Benar. Jika Anda merampok dimanapun di alam semesta, Anda mungkin dibunuh oleh ahli yang lewat. Bukankah ada seorang kapten yang sangat sombong? Mengandalkan budidaya alam ilahi, dia berpikir bahwa dia hebat. Siapa sangka setelah merampok sebuah kapal penumpang, ia akan dibunuh oleh pengawal musuh dan ditusuk hingga tewas? Kalau begitu, lebih baik tetap di markas ini. Tidak perlu terlalu khawatir tentang bahaya. Banyak tentara mengangguk, karena tidak ada yang menyerang tempat ini selama ratusan tahun. Tempat ini sangat aman. Tidak ada yang menyangka tempat ini akan diserang musuh. Mereka kurang lebih hidup seperti pangeran. Belum tentu, mungkin suatu saat kita benar-benar akan diserang musuh. Sebaiknya kita lebih berhati-hati. Prajurit Wang Wu berpendapat sebaliknya. Ia merasa tidak ada yang mutlak di dunia ini. Ya Tuhan, memang ada invasi. Semuanya lihat, sebuah pesawat luar angkasa tiba-tiba muncul di langit di atas pangkalan. Tiba-tiba, seorang tentara mendonga dan melihat sebuah pesawat luar angkasa keluar dari lubang cacing dan berlabuh di langit di atas pangkalan. Apa? Banyak bandit shal merah terkejut dan mendonga. Serangan musuh, serangan musuh. Segera beritahu komandan markas. Seorang tentara berteriak dengan panik dan membunyikan alarm. Dentang, dentang, dentang. Segera, seseorang membunyikan bel. Alarm berbunyi di seluruh pangkalan, membuat semua personel di pangkalan khawatir. Ini merupakan invasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat bahaya tiba-tiba meningkat ke tingkat tertinggi. Jangan khawatir. Jadi bagaimana jika ada invasi? Ini adalah markas rahasia kita. Tidak hanya terdapat banyak susunan, tetapi juga terdapat sejumlah besar senjata laser dan berbagai sistem pertahanan. Bahkan jika seorang penggarap alam api sejati datang, dia akan langsung dipukuli menjadi sarang lebah. Penyerbu ini sudah mati. Seorang kapten berdiri dan memberikan pidato, berusaha menstabilkan moral pasukan. Kapten, menurutku semuanya tidak sesederhana itu. Karena pihak lain berani datang ke markas kita, mereka harus bersiap sepenuhnya. Saya khawatir kita akan mendapat masalah kali ini. Prajurit Wang Wu tidak begitu optimis. Dong. Begitu dia selesai berbicara, banyak bandit syal merah melihat pesawat luar angkasa itu mendarat seperti meteorit. Dalam sekejap, ia menembus susunan pangkalan. Serangan meriam laser yang tak terhitung jumlahnya tidak berguna melawan pesawat luar angkasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pesawat luar angkasa itu mengamuk seperti kepiting. Mengandalkan pertahanannya yang tak terkalahkan, senjata di pangkalan itu hancur total. Pada saat ini, perisai energi pangkalan itu runtuh, memperlihatkan tampilan aslinya. Ada reruntuhan di mana-mana. Sudah berakhir. Sudah berakhir kali ini. Susunan pangkalan dan sistem pertahanan telah hancur total. Apa yang bisa kita gunakan untuk melawan musuh? Banyak bandit shell merah yang putus asa. Mereka ingin melarikan diri. Jangan takut. Kapten keluar untuk menstabilkan moral pasukan. Dia melambaikan tangannya. Kami masih memiliki komandan pangkalan. Dia adalah ahli alam api sejati. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah penguasa kota Crystal City. Dia juga memiliki banyak wakil komandan pangkalan alam pemurnian harta karun. Dengan mereka, pesawat luar angkasa ini akan hancur dalam beberapa menit. Kita hanya perlu menunggu pertunjukan yang bagus. Dia berteriak keras, menghalangi para prajurit yang ingin melarikan diri. 1367 Kapten, kita punya komandan markas di negara api sejati. Jangan bilang kalau mereka juga tidak punya. Mungkin komandan pangkalan akan terbunuh dalam beberapa gerakan. Wang Wu merasa situasinya semakin buruk. Dia bisa merasakan ancaman kematian membayangi dirinya. Banyak prajurit yang sedikit banyak merasa lega ketika mendengar kata-kata kapten. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Wu, mereka kembali cemas. Persetan kamu. Mendengar ini, sang kapten menjadi marah, dan dia ingin menamparkan Wang Wu sampai mati. Dia membutuhkan banyak upaya untuk menenangkan para prajurit ini agar mereka tidak panik. Jika mereka panik, musuh akan memanfaatkan mereka. Siapa yang tahu bajingan ini akan selalu mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan. Situasinya telah dirusak oleh bajingan ini. Jika ini adalah perang kuno, orang seperti itu akan menjadi orang pertama yang diusir dari gerbang Meridian dan dipenggal. Namun, sebelum kapten dapat membunuh Wang Wu, seorang tentara berteriak ngeri, Ya Tuhan, ini sudah berakhir. Komandan pangkalan benar-benar terbunuh. Dia dihancurkan sampai mati oleh pesawat luar angkasa. Sial, mulut Wang Wu beracun. Apa? Semua orang menoleh. Komandan pangkalan alam api sejati masih agresif. Terbang di udara seperti Dewa Agung, mencoba membunuh iblis. Namun, dia tidak menyangka pesawat luar angkasa itu begitu ganas dan tidak masuk akal. Itu langsung menabrak komandan pangkalan, membuatnya lengah. Dia terbang puluhan kilometer di udara seperti bola. Pada akhirnya, tubuh komandan pangkalan itu hancur menjadi gunung dan dia hancur berkeping-keping. Dia sangat mati. Sangat disayangkan bahwa seorang komandan markas di negara api sejati terbunuh oleh pesawat luar angkasa begitu saja. Hanya beberapa detik sejak Wang Wu mengucapkan kata-kata itu. Efisiensinya sangat buruk. Tidak mungkin, komandan pangkalan benar-benar mati. Dia dihantam sampai mati. Bukankah itu berarti wakil komandan markas juga dalam bahaya? Wang Wu tercengang. Dia tidak menyangka kata-katanya menjadi kenyataan begitu cepat. Bang, bang, bang. Begitu dia selesai berbicara, beberapa wakil komandan pangkalan juga dikejar oleh pesawat luar angkasa. Dengan sedikit guncangan, beberapa dari mereka terbunuh dan meledak di udara. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Tubuh wakil komandan pangkalan itu seperti kembang api. Mereka hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Mereka telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Sial, wakil komandan pangkalan benar-benar dalam masalah. Sial, Wang Wu baru saja selesai berbicara dan dia dibunuh lagi. Mereka adalah elit di negara pemurnian harta karun. Bagaimana mereka bisa mati begitu mudah? Bagaimana mungkin itu tidak mudah? Bahkan komandan pangkalan di negara api sejati pun terbunuh. Penggarap negara pemurnian harta karun bukanlah apa-apa. Benar, mereka dibunuh seperti ayam. Pesawat luar angkasa ini hanyalah makhluk ganas. Siapapun yang ditabraknya akan mati. Sudah berakhir, markas kita hancur total. Ayo lari. Kami telah melakukan kesalahan besar. Jika kami tidak melarikan diri, kami akan mati. Banyak bandit syal merah yang putus asa. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung, tapi komandan pangkalan sudah terbunuh. Wakil komandan pangkalan lainnya juga tidak bisa lolos dari kematian. Semuanya dihancurkan menjadi pasta daging oleh pesawat luar angkasa yang menakutkan. Adapun formasi susunan pangkalan, senjata pertahanan, dan sejenisnya, semuanya hancur saat pesawat ruang angkasa menerobos masuk. Bagaimana mungkin masih ada kekuatan yang tersisa untuk melawan? Kapten itu gemetar. Jika komandan pangkalan dan wakil komandan pangkalan dibunuh dengan mudah, bukankah mereka juga dalam bahaya? Kapten merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Seluruh tubuhnya gemetar. Jika komandan pangkalan dan wakil komandan pangkalan terbunuh dengan mudah, bukankah mereka juga berada dalam bahaya? Kapten, menurutku ini bukan waktunya untuk berada dalam bahaya. Jika musuh kembali sadar dan menemukan kita, Wang Wu tidak dapat menahannya lagi dan ingin mengatakan sesuatu. Tamparan. Sebelum Wang Wu menyelesaikannya, Kapten tidak tahan lagi dan menamparnya. Tamparan itu secepat kilat dan membuat Wang Wu terbang. Dia berputar beberapa kali di udara. Dia mengutuk, Sialan, apakah kamu akan mati jika kamu tidak berbicara? Baru saja, kamu membunuh pemimpin pangkalan dan yang lainnya, dan sekarang kamu bahkan lebih buruk lagi. Apakah kamu mencoba untuk membunuh kami? Saya melarang kamu berbicara sekarang. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan langsung membunuhmu. Kapten segera menjadi marah. Dia menatap Wang Wu dengan tajam untuk menunjukkan bahwa dia tidak bercanda. Jika dia berani berbicara lagi, dia akan menghukumnya sesuai hukum militer. Bagus sekali, Kapten. Saya ingin menghajarnya sekarang. Sial, mulut Wang Wu ini terlalu kejam. Bahkan paru burung gagak pun tidak seberacun miliknya. Mulutnya pasti diberkati. Kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan, atau dia pasti akan membunuh kita. Semua kelompok tentara setuju, mengatakan bahwa Kapten melakukan pekerjaan dengan baik dan membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Sama-sama, itu yang harus saya lakukan. Kapten menangkupkan tangannya. Dia merasa sangat nyaman. Setelah menjadi Kapten selama bertahun-tahun, baru kali ini ia mendapat begitu banyak dukungan dari bawahannya. Tampaknya memukuli Wang Wu adalah benar. Itu adalah apa yang diinginkan semua orang. Prajurit Wang Wu merasa cemberut. Dia menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, menyatakan bahwa dia dianiaya. Dia hanya mengatakan penjelasannya sendiri, tapi bagaimana itu bisa menjadi kutukan. Ini adalah diskriminasi, diskriminasi murni. Dia belum pernah melihat seseorang menindas orang lain seperti ini sebelumnya. Namun, dia tidak bisa menyinggung publik, jadi dia hanya bisa menanggungnya. Kapten, pesawat luar angkasa itu berlari ke perkebunan padi kristal. Sasaran mereka pasti beras kristal kita. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghentikan mereka? Seorang tentara memperhatikan pergerakan pesawat luar angkasa dan segera melaporkan. Hentikan pantatku. Tidakkah kamu melihat bahwa pemimpin markas dan yang lainnya dengan mudah dibunuh? Bagaimana kita bisa menghentikan dewa yang begitu kejam? Jika kita berani naik, kita akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Lebih baik kita bersembunyi dan berpura-pura mati. Singkatnya, tunggu sampai musuh-musuh ini selesai merampok sebelum kita muncul. Lebih aman begini, Kapten berkata dengan tidak sabar. Dia tidak ingin bertarung dengan monster seperti itu. Itu bukanlah sebuah pertempuran. Itu murni menjadi umpan meriam. Kapten itu bijaksana. Kamu mempunyai wawasan yang tajam. Benar, setiap orang adalah pencuri syal merah hanya untuk mencari nafkah. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita. Benar, ketika seorang pencuri menyelinap pergi, mereka harus menyelinap pergi. Jika mereka terlalu heroik, tidak ada yang akan mengambil mayatnya. Kita sebaiknya dengan patuh berpura-pura mati di sini. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih lama. Tetapi jika pemimpin mengetahui bahwa kami tidak bekerja keras, saya khawatir kami akan dihukum. Cari saja alasannya secara acak. Katakan saja kita tertimpa batu dan baru bangun setelah beberapa jam. Apalagi kita dikelilingi oleh berbagai macam batu yang runtuh. Kita tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Brilian, benar-benar brilian. Sekelompok tentara bekerja sama dan memikirkan segala cara untuk menghindari konflik dengan musuh yang menakutkan. Bagaimanapun, mereka adalah pencuri, bukan tentara yang melindungi negara. Ingin mereka mempertaruhkan nyawa untuk bertarung dengan musuh. Bukankah itu konyol? Waktu berlalu dalam sekejap mata. Dalam sekejap, dua jam telah berlalu. Kapten, pesawat luar angkasa itu sepertinya sudah pergi. Seorang tentara memperhatikan bahwa pesawat luar angkasa telah meninggalkan pangkalan dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Tampaknya telah meninggalkan planet kristal. Benarkah? Segera berangkat dan membereskan kekacauan. Pahlawan selalu muncul terakhir. 1368 Sekelompok bandit syal merah segera menuju ke tempat di mana beras wangi kristal berada, ingin menyelidiki situasinya. Ya Tuhan, sudah hilang, semua beras wangi kristal hilang, tidak ada satu butir pun yang tersisa. Mereka sampai di ladang yang semula subur dan harum. Setidaknya 10 ribu mu beras wangi kristal telah ditanam, tetapi sekarang semuanya telah hilang, tidak ada satu butir pun yang tersisa. Kini ladang itu telah berubah menjadi gurun, seolah-olah telah diinjak-injak oleh babi hutan yang tak terhitung jumlahnya. Semua beras wangi kristal telah dimakan, bahkan tidak ada sebutir pun yang tersisa untuk mereka. Binatang buas, bahkan pencuri pun tidak bertingkah seperti ini, bahkan sebutir beras pun tidak tersisa, bagaimana mereka bisa begitu merajalela. Menjarah bulu angsa, aku belum pernah melihat seseorang menjarah sebersi ini, mungkinkah pihak lain itu dari klan Taoti. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, jika pemimpin mengetahui hal ini, dia pasti akan marah besar. Banyak mulut bandit syal merah yang bergerak-gerak, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Kita harus tahu bahwa ladang ini adalah sumber kekayaan terpenting bagi bandit syal merah. Tapi sekarang, beras itu telah dijarah seluruhnya oleh para pencuri ini, bahkan tidak ada satupun beras wangi kristal yang tersisa. Bisa dibayangkan betapa marahnya pemimpin bandit syal merah dan para tetua ketika mereka mengetahui hal ini. Tidak bagus, bukan hanya beras wangi kristal yang hilang, bahkan tanah tumbuh sembilan surga pun hilang, bagaimana bisa dijarah. Pemimpin bandit syal merah tiba-tiba menyadari bahwa beras wangi kristal tidak hanya hilang, bahkan tanahnya pun digali. Ini adalah jenis yang digali sedalam tiga kaki, bahkan tanah tumbuh sembilan surga yang sedikit lebih berharga diambil, hanya menyisakan tanah biasa tanpa spiritualitas apapun. Ya Tuhan, tanah tumbuh sembilan surga diperoleh oleh pemimpin dengan harga yang mahal, itu khusus digunakan untuk mengolah beras wangi kristal. Sekarang, semuanya telah dijarah, ini buruk. Bajingan, meski tanahnya sudah digali, apakah mereka masih memiliki rasa kemanusiaan? Berapa banyak uang yang mereka kurang? Sialan, perbendaharaan markas kita juga dirampok. Banyak senjata, peralatan, dan harta sihir di dalamnya hilang. Buho, ini tidak sesederhana karena tidak ada lagi harta di dalam perbendaharaan. Para bajingan itu menjarah setiap harta yang mereka lihat. Mereka tidak pilih-pilih sama sekali. Ini baru satu jam, dan mereka sudah menjarah semua harta karun itu. Mereka, bahkan kita membersihkannya untuk kita. Dapur juga sudah selesai. Bahan-bahan berharga, makanan ringan, kue kering, dan bahkan makan siang dan makan malam hari ini semuanya telah diambil. Bahkan peralatan dapur telah diambil. Apakah mereka masih merasa malu? Ya Tuhan, siapa pencuri di sini? Tuan Mutaito itu pasti seorang veteran. Dia pastilah penjahat biasa di alam semesta. Saya tidak tahu berapa banyak harta yang telah dia rampas. Segera laporkan masalah ini kepada pimpinan. Masalah ini sudah menjadi terlalu besar. Sudah tidak bisa kami tangani lagi. Wajah banyak tentara berubah menjadi hijau. Setelah mencari-cari, mereka menemukan bahwa tidak hanya beras wangi kristal dan tanah hidup sembilan surga yang diambil, tetapi segala sesuatu yang berharga di pangkalan juga diambil oleh Master Mutaito. Dikatakan bahwa beberapa tentara yang tidak beruntung ditelanjangi karena pakaian yang mereka kenakan sedikit lebih berharga. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan telanjang. Adegan itu begitu menyedihkan hingga membuat siapapun yang mendengarnya menangis. Untuk sesaat, pangkalan itu dipenuhi tangisan kesedihan. Apa yang terjadi di Crystal Star dengan cepat dikirim ke markas Bandit Shalmerah? Pemimpin Bandit Shalmerah dan banyak tetua diberitahu mengenai hal ini. Apakah tamu, Crystal Star dirampok? Tidak hanya beras wangi kristal yang dijarah seluruhnya, bahkan tanah hidup sembilan surga pun digali. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Mendengar berita ini, seorang penatua sangat marah hingga dia pingsan. Warga sekitar segera mencubit filtrumnya dan melakukan berbagai pertolongan pertama. Baru pada saat itulah mereka nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawa kecil sang tetua. Sialan, di mana Jiang Jun dan komandan pangkalan. Apa yang mereka lakukan? Kami membiarkan mereka tetap di Crystal Star untuk melindungi beras wangi kristal. Mereka sebenarnya mengabaikan tugas mereka. Apakah mereka lelah hidup? Seorang tetua yang pemarah mengutuk. Dia menjadi marah dan sangat marah, suruh mereka berdua segera kembali. Ayah ini ingin menangkap mereka hidup-hidup dan melaksanakan hukuman tiga pisau dan enam lubang. Aura pembunuhnya melonjak. Jelas sekali, dia sangat marah dan ingin membunuh Jiang Jun dan orang lain yang bertanggung jawab untuk melampiaskan amarahnya. Tetua, Jiang Jun, dan Tuan Jiang Jun sudah mati. Musuh itu, Tuan Mutaito, sangat kejam. Begitu dia masuk, dia memulai pembantaian. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan dibunuh olehnya. Tidak seorang pun, tertinggal. Orang itu melaporkan berita ini sambil gemetar ketakutan. Apa? Banyak penatua yang terkejut, tetapi kenyataannya, mereka sudah menduga hal ini. Jika Jiang Jun dan yang lainnya tidak mati, bagaimana mereka bisa membiarkan musuh memasuki markas untuk menjarah beras wangi kristal dan tanah hidup sembilan surga? Bajingan, bajingan yang mana Tuan Mutaito. Dia berani membuat masalah pada bandit shell merah kita dan merampok begitu banyak harta kita. Orang tua ini sama sekali tidak akan memaafkannya. Tetua bandit shell merah meraung dengan ekspresi mengerikan. Dia sangat marah. Master Mutaito ini datang ke markas penting mereka untuk membunuh dan membakarnya. Dia bahkan merampas begitu banyak harta karun. Ini hanyalah menggali akar dari bandit shell merah mereka. Perlu diketahui bahwa beras wangi kristal adalah sumber pendapatan terbesar mereka. Hidup dan mati mereka bergantung pada beras wangi kristal. Tapi sekarang, semuanya hilang. Bahkan tidak ada satu butir beras pun yang tersisa untuk mereka. Lalu apa yang harus mereka lakukan terhadap kesepakatan yang telah mereka sepakati sebelumnya? Kita harus tahu bahwa mereka tidak boleh menyinggung orang-orang yang berdagang dengan mereka. Tuan Mutaito ini jelas ingin mereka mati. Selidiki, segera selidiki identitas Tuan Mutaito ini. Orang tua ini ingin mengetahui kabar 18 generasi nenek moyangnya. Dia merampok barang-barang kita. Orang tua ini akan membuatnya meludahkannya 10 kali. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Sekelompok tetua bandit shell merah sangat marah dan suka membunuh. Jelas sekali, mereka sangat membenci guru Mutaito. Jika mereka mengetahui identitas Tuan Mutaito, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh dan membalas dengan kejam. Mereka adalah bajak laut antar bintang. Membalas dendam atas keluhan terkecil adalah sifat mereka. Belum lagi Tuan Mutaito melakukan hal seperti itu. Itu bahkan lebih penuh kebencian daripada membunuh orang tua mereka. Berangkat ke Crystal Star, temukan Master Mutaito dan bunuh dia. Pemimpin bandit shell merah mengertakkan gigi dan mengeluarkan perintah. Niat membunuh yang mengerikan meresap dari tubuhnya dan memadat menjadi suatu sat. Seluruh planet sedikit bergetar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya menggigil. Iya, pemimpin. Sekelompok sesepuh meraung dan segera mengambil tindakan. Mereka belum pernah begitu bersatu sebelumnya. Tidak peduli dari vaksi mana mereka sebelumnya, mereka semua mengesampingkan persaingan dan ingin membunuh Master Mutaito. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, kapal perang keluar dari markas bandit shell merah. Mereka menutupi langit dan bumi. Setidaknya ada 100 ribu kapal perang. Itu setara dengan kekuatan militer sebuah negara kecil. Sangat menakutkan. Mereka semua menuju Crystal Star. Mereka bersumpah untuk menangkap Tuan Mutaito kecil itu dan membunuh seluruh keluarganya. 1369. Pada saat itu, bintang telah meninggalkan Crystal Planet. Dengan kemampuan pesawat luar angkasa kelas Sain, ia telah melakukan lompatan luar angkasa dan menempuh jarak puluhan ribu tahun cahaya hanya dalam beberapa menit. Bahkan jika pasukan bandit shell merah tiba, mereka tidak akan dapat menemukan jejak Siaping. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar. Begitu dia melarikan diri, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Pada saat itu, Siaping memasuki ruang Mountain River Pearl. Perubahan yang cukup besar. Siaping merasakan lingkungan di ruang Mountain River Pearl. Dibandingkan beberapa bulan yang lalu, ruang Mountain River Pearl telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama-tama, lingkungan tandus telah ditanami tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Ruangan itu subur, seolah-olah ruangan itu telah berubah menjadi dunia tumbuhan. Ini semua berkat sapi hijau. Itu telah mentransplantasikan segala jenis tanaman ke dalam ruang Mountain River Pearl. Pada saat yang sama, ia telah memilah meridian roh benua ini dan perlahan memulihkan kemampuan ruang angkasa. Meskipun mutiara sungai gunung masih rusak parah, ruangan tersebut telah dikembalikan ke tempat yang cocok untuk ditinggali orang biasa. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan udara segar. Kelinci naga barbar tumbuh dengan sangat baik. Siaping melihat sekeliling, satu-satunya makhluk di ruang ini adalah kelinci naga barbar yang diatangkap dari sarang naga sejati. Kelinci naga barbar memang merupakan makhluk dengan kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Di tempat yang tidak memiliki musuh alami, mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk berkembang biak. Hanya dalam tiga bulan, populasi mereka meningkat menjadi 30 juta. Ini setara dengan populasi sebuah negara kecil. Meskipun ini bukan apa-apa untuk ruang besar di Mountain River Pearl, jumlah ini masih cukup mengejutkan. Untungnya, ini adalah ruang Mountain River Pearl. Tanaman tumbuh 10 kali lebih cepat daripada dunia luar, jadi kelinci naga barbar punya banyak makanan. Kalau tidak, tidak diketahui berapa banyak kelinci naga barbar yang mati kelaparan. Kemampuan reproduksi mereka sungguh luar biasa. Siaping menghela nafas, sepertinya kelinci naga barbar ini sudah bisa dijual sebagai barang. Kalaupun tidak dijual, bisa dimakan sendiri. Ini sangat bermanfaat bagi para petani. Tuan, Anda benar-benar memperoleh sembilan surga tanah hidup. Itu bagus, itu sangat bagus. Sapi hijau segera menyadari bahwa siaping tidak hanya memasuki ruang Mountain River Pearl untuk memeriksanya, tetapi dia juga membawa dua harta karun. Salah satunya adalah beras wangi kristal, dan yang lainnya adalah tanah hidup sembilan surga. Ia segera menjadi sangat gembira karena tanah hidup sembilan surga sangat bermanfaat bagi ruang mutiara sungai gunung. Ya, tapi sepertinya tidak banyak. Siaping membuang semua sembilan surga kehidupan yang dimilikinya, dan dengan cepat menumpuk menjadi gunung kecil. Namun, dibandingkan dengan ruang di dalam manik pegunungan dan sungai, yang memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya, tanah kehidupan sembilan surga ini hanyalah setetes air di lautan. Tidak, tidak, tidak. Sudah cukup. Sudah cukup. Sapi hijau itu sangat gembira. Cukup. Tapi kenapa menurutku kelompok bandit syal merah hanya menggunakan tanah hidup sembilan surga sebanyak ini untuk menutupi 10 ribu mutanah? Siaping merasa bahwa jumlah tanah hidup sembilan surga ini tidak cukup. Mereka semua idiot. Mereka sama sekali tidak tahu cara menggunakan tanah tumbuh sembilan surga. Sapi hijau berkata dengan nada meremehkan, tanah hidup sembilan surga adalah keajaiban alam semesta. Tanah ini dikompresi oleh lubang hitam dan kemudian ditempa oleh arus udara yang kacau. Ini adalah produk yang hanya muncul setelah bertahun-tahun ditempa. Tanah ini sangat padat, dan bahkan sebutir tanah hidup sembilan surga memiliki berat 500 kg. Tentu saja, ciri terpentingnya adalah ia dapat tumbuh terus-menerus dan tanpa akhir. Jika diberikan waktu yang cukup, bahkan sebutir pun tanah tumbuh sembilan surga dapat tumbuh menjadi sebuah benua. Siaping mengangkat alisnya, benarkah? Tapi kelompok bandit syal merah itu sepertinya tidak menambah jumlah tanah hidup sembilan surga. Itu karena mereka tidak tahu cara menggunakan tanah hidup sembilan surga. Bahkan jika mereka ingin tumbuh tanpa henti, mereka tidak bisa membuangnya begitu saja ke tanah dan secara otomatis akan tumbuh. Bagaimana bisa ada hal sesederhana itu di dunia ini? Sapi hijau itu tersenyum tipis. Ia perlu menyerap aura kekacauan untuk mengisi kembali energinya. Hanya dengan begitu ia dapat berkembang biak dengan sendirinya dan terus meningkatkan jumlah tanah hidup sembilan surga. Namun, para pembudidaya biasa mungkin bahkan tidak tahu di mana harus menyerap aura kekacauan. Oleh karena itu, keajaiban alam semesta seperti tanah hidup sembilan surga bagaikan mutiara yang tertutup debu di tangan mereka. Mereka sangat meremehkan kelompok bandit syal merah itu, karena mengira mereka semua adalah orang kampung. Aura kacau. Siaping berkedip dan menatap sapi hijau itu. Guru, perhatikan bagaimana saya menyerap energi kekacauan alam semesta. Sapi hijau tidak membuang waktu dan segera bertindak. Itu menarik garis di kehampaan, dan formasi besar dan rumit segera muncul di kehampaan. Itu seperti bintang berujung enam, dan garis-garis formasinya terukir di kehampaan seperti jejak. Pada saat yang sama, seluruh mutiara pegunungan dan sungai bergetar, memancarkan energi misterius dan kuat yang disalurkan ke dalam formasi. Ledakan. Detik berikutnya, lubang hitam segera terbuka di dalam formasi. Aura kacau berputar di dalam, seolah-olah sebuah lorong telah terbuka, menghubungkan dengan energi di kedalaman dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Ini energi kacau. Murid Xiaoping berkontraksi. Dia bisa merasakan bahwa kedalaman lubang hitam ini mengandung energi yang sangat besar. Tampaknya karena kekuatan mutiara pegunungan dan sungai serta formasinya, ia mampu terhubung dengan energi di kedalaman alam semesta. Gemuruh gelombang. Sapi hijau segera bertindak, mengendalikan formasi. Aura kacau dalam jumlah besar melonjak keluar dari kedalaman lubang hitam, dengan cepat menutupi tanah hidup sembilan surga di tanah. Tanah hidup sembilan surga juga tampaknya telah kelaparan sejak lama. Ia terus-menerus menghirup dan melahap aura kacau. Dalam beberapa tarikan napas, tanah hidup sembilan surga, yang awalnya seukuran gunung kecil, tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah menerima energi kekacauan. Dalam sekejap, ia tumbuh menjadi gunung setinggi beberapa ribu meter. Pindahkan gunung dan penuhi lautan. Sapi hijau itu membentuk segel dengan kedua tangannya. Seolah-olah itu adalah dewa dunia ini, mengendalikan sembilan tanah hidup surga untuk menutupi tanah asli, dengan cepat menggantikan tanah asli. Suatu hari kemudian, Xia Ping sekali lagi memasuki ruang mutiara pegunungan dan sungai. Namun, ia menemukan bahwa ruang tersebut telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan ki spiritual yang padat, yang seratus atau bahkan seribu kali lebih padat dari sebelumnya. Ada juga tanah hitam di mana-mana di permukaan tanah, yang sepertinya mengandung energi melimpah. Ini adalah tanah spiritual, yang sangat cocok untuk tumbuhnya benda-benda spiritual. Benih beras wangi kristal dalam jumlah besar ditanam di atasnya. Tanah hitam tersebut telah mencakup jarak 10 ribu kilometer. Tumbuhan yang tumbuh di tanah hitam semuanya mengandung spiritualitas, seolah-olah telah mengalami evolusi. Tingkat pertumbuhan mereka juga meningkat secara signifikan. Tidak diragukan lagi, tanah hitam ini adalah tanah hidup sembilan surga. Tuhan, kemajuannya sangat lancar. Sapi hijau berkata dengan penuh semangat, dalam beberapa bulan ke depan, tanah hidup sembilan surga akan terus melahap energi kekacauan, dan energi itu akan berkembang biak dengan cepat. Tanah di ruang mutiara pegunungan dan sungai akan sepenuhnya digantikan oleh energi kekacauan. Tanah hidup sembilan surga. Ketika saatnya tiba, seluruh dunia akan diubah menjadi dunia yang cocok untuk menumbuhkan benda-benda spiritual. Ini adalah kebun herbal yang sangat besar. Itu benar. Siaping dapat merasakan bahwa karena kemunculan tanah hidup sembilan surga, ruang mutiara pegunungan dan sungai tampaknya telah memulihkan beberapa fungsinya. Udara dipenuhi energi aktif yang sangat bermanfaat bagi berbagai makhluk hidup. 1370 Tidak, aku tidak bisa menerobos sekarang. Siaping menahan keinginan untuk menerobos sekarang. Dia punya firasat bahwa begitu dia menerobos ke tahap tengah alam pemurnian harta karun, kekuatan garis keturunan di tubuhnya akan kuat sampai batas tertentu. Pada saat itu, pasti akan menarik kesengsaraan surgawi. Jika dia mengalami kesengsaraan surgawi di kehampaan alam semesta, kekuatannya akan 10 kali lebih menakutkan daripada di tempat biasa. Bahkan jika dia memiliki pesawat ruang angkasa kelas Saint untuk melawannya, itu akan sia-sia karena itu akan membuat marah langit dan menyebabkan kesengsaraan surgawi yang lebih mengerikan lagi meletus. Itu sama saja dengan bunuh diri. Jika dia ingin melawan kesengsaraan surgawi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kekuatan eksternal dan harta sihir tidak berguna. Saya harus menemukan planet untuk didaratkan dan ditembus. Mata Siaping berbinar. Siaping, ada planet kehidupan di dekatnya dengan ki spiritual yang kaya. Sangat cocok bagimu untuk berkultivasi dalam pengasingan dan melawan kesengsaraan surgawi. Corin pun mengetahui situasi Siaping dan segera mencari planet di sekitarnya. Tapi planet ini agak merepotkan. Masalah apa? Siaping bertanya. Sepertinya ada pemiliknya dan sudah ditempati oleh beberapa kekuatan. Jika pihak lain mengetahuinya, mungkin akan terjadi konflik, kata Corin dengan suara yang dalam, menunjukkan bahwa planet ini memiliki tingkat risiko tertentu. Jangan terlalu khawatir. Bagaimanapun, planet ini sangat besar. Kita bisa mencari tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan dan kemudian pergi setelah melampaui kesengsaraan surgawi. Tidak akan ada masalah. Kata Siaping. Oke, Corin menganggup dan segera mengusir bintang. Ledakan. Detik berikutnya, kehampaan bergetar dan bintang-bintang muncul di pegunungan primitif di planet ini. Itu membentang ratusan ribu kilometer dan subur dengan tanaman subur dan ki spiritual yang kaya. Itu di sini. Siaping menyuruh bintang-bintang bersembunyi di dekatnya sementara ia menemukan sebuah gua dengan pembuluh darah roh yang padat. Kemudian, dia melihat pembuluh darah roh di sekitarnya dan segera membentuk formasi pengumpulan roh untuk mengumpulkan energi roh terdekat di dalam gua. Pada saat yang sama, dia juga membentuk formasi halusinasi untuk menutupi fluktuasi ki spiritual di tempat ini sehingga ketika dia menerobos, dia tidak akan ditemukan oleh orang lain dan menimbulkan masalah. Selesai. Siaping merasakan ki spiritual di sekitarnya. Ketika formasi pengumpulan roh berhasil dibentuk, ki spiritual di gua ini seratus kali lebih padat dari sebelumnya. Tampaknya telah mengembun menjadi cairan. Dapat dibayangkan bahwa planet ini jelas merupakan tanah berharga untuk bercocok tanam. Ada pembuluh darah spiritual di mana-mana, dan itu luar biasa. Namun, dia tidak mempedulikan hal tersebut untuk saat ini. Dia duduk bersila dan segera mulai berkultivasi dalam pengasingan. Kecelakaan gelombang-gelombang. Siaping mengoperasikan seni abadi yang murni. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pusaran air, melahap ki spiritual langit dan bumi dengan gila-gilaan. Energi agung dengan cepat menyatu dengan anggota tubuh dan tulangnya. Kekuatan spiritual di ruang sifu miliknya juga meningkat pesat. Angka itu terus meningkat. Dalam sekejap, itu telah mencapai kondisi sempurna. Dia telah mencapai batasnya. Pada saat ini, sejumlah besar energi spiritual mengalir melalui meridiannya, dengan gila-gilaan membersihkan setiap inci otot dan selnya, memperkuat fisiknya dan memperkuat fisiknya sedikit demi sedikit. Terobosan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, siaping mendapatkan pencerahan. Ibarat air mengalir bila kondisinya tepat. Begitu energi spiritualnya mencapai tingkat tertentu, energi itu secara alami menyebar ke dalam kehampaan di luar. Dong. Di kedalaman ruang kerajaan si, penghalang ruang angkasa telah rusak. Segera, ruang kosong itu meluas dengan cepat. Mana dalam jumlah besar mengalir dari meridian, mengisi ruang kosong. Alam pemurnian harta karun tingkat menengah. Siaping segera tahu bahwa dia akhirnya meningkatkan budidayanya. Energi spiritual dan kesadaran ilahinya meningkat pesat. Dibandingkan sebelumnya, mereka dua kali lebih kuat. Pada saat ini, meridiannya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Dibawah pengaruh kekuatan spiritualnya, meridiannya berputar seperti lubang cacing ruang waktu. Pembuluh darahnya melonjak seperti naga surgawi, mengandung kekuatan misterius dan kuat. Jika seseorang membuka mata surga dan bisa melihat menembus tubuh siaping, mereka pasti akan melihat pemandangan yang mengejutkan. Meridian dan pembuluh darah ini tampak berantakan. Namun dibawah pengaruh kekuatan misterius, mereka mulai mengatur diri mereka sendiri dan berubah menjadi susunan misterius yang beresonansi dengan langit dan bumi. Juga, susunan tubuh manusia ini tampaknya memiliki kekuatan untuk mencium langit dan bumi. Seperti tungku, mereka melahap kekuatan berbeda antara langit dan bumi dan melemahkan fisik mereka. Ada susunan besar yang terbakar seperti nyala api, berubah menjadi gagak emas neraka yang melahap kekuatan langit dan bumi. Ada susunan besar yang muncul dengan bintang-bintang di langit. Satu demi satu, bintang-bintang berputar dan bergemuruh, menyerap kekuatan bintang-bintang di kekosongan. Ada susunan besar yang berubah menjadi batu kilangan hitam dan putih, berputar perlahan, melahap kekuatan yin dan yang di langit dan bumi. Tampaknya berisi hukum langit dan bumi, yang mengatur enam jalan langit dan bumi. Selain itu, satu demi satu aray muncul, masing-masing dengan fungsinya masing-masing. Ketika mereka menyatu dengan fisik, mereka melahirkan kekuatan yang tak terbayangkan. Di belakang siaping, banyak fenomena muncul. Ada terik matahari terbit ke langit, kunpeng terbang di langit, gagak emas neraka terbang di langit, naga surgawi mengaum, dan pohon dunia berdiri di kehampaan. Untungnya, dia telah membangun banyak susunan di sekelilingnya untuk mencegah bocornya fenomena ini. Jika tidak, hal itu akan membuat orang lain waspada dan menimbulkan masalah besar. Sangat kuat. Siaping bisa merasakan fisiknya menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh bintang, gagak emas neraka, tubuh Raja Azure, dan fisik khusus lainnya juga meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa itu Artifak Forging Level. Penggarap alam ini tidak hanya dapat memadatkan susunan besar dan memurnikan harta Dharma, tetapi mereka juga dapat memurnikan tubuh mereka sendiri seperti harta Dharma, memadatkannya menjadi tubuh Dharma dan mencapai alam tanpa batas. Menempa harta karun juga melemahkan Mata Siaping bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Jauh di dalam pupilnya, ada susunan misterius yang berisi kekuatan keterampilan yang merobek kehampaan. Oh, kekuatan garis keturunan gagak emas neraka memang meningkat. Pada saat ini, Siaping bisa merasakan sel gagak emas neraka di tubuhnya terbuka dengan kecepatan yang gila. Seribu, dua ribu, tiga ribu, sepuluh ribu. Saat ini, jumlah sel gagak emas neraka di tubuhnya telah mencapai seratus ribu. Dan setiap sel bagaikan matahari kecil, memancarkan panas tak terbatas. Panasnya ratusan ribu matahari kecil sungguh tak terbayangkan. Siaping merasakan darah di tubuhnya mendidih, seolah hendak terbakar. Dia telah berubah menjadi makhluk berelemen api, dan setiap pori di tubuhnya memuntahkan api. Ketika nyala api ini bertumpuk, itu seperti lautan api, membakar langit dan bumi dan meninggalkan bekas luka di kehampaan. Bahkan tanahnya retak karena panas, berubah menjadi lautan lahar. Susunan yang dibangun di sekelilingnya juga mengeluarkan suara retak karena nyala api, seolah-olah retak. Susunannya berada di ambang kehancuran. Tubuh Golden Crow of Hell miliknya juga telah meningkat pesat, seolah-olah telah menembus kemacetan. Susunan api kecil muncul di permukaan kulitnya, misterius, kuno, dan mulia. Oh! Terima kasih.